saya coba ulangi sekali lagi ini saya delete saya klik gambar gedung ini dengan menggunakan move tool pastinya lalu saya drag ke lembar kerja kosong dan saya lepas dan hasilnya adalah gambar sudah pindah ke lembar kerja kosong oke sebenarnya kalau kalian sudah pernah membuka gambar atau ada file sudah pernah kalian buka itu akan muncul di resend resend adalah file-file yang sudah pernah terbuka sebelumnya tinggal kalian pilih kalian menggunakan yang mana tapi kalau misalkan tidak ada di sini kalian boleh memilih dari menu open ya klik open dan kita cari foldernya yang mana misalkan saya akan membuka file gedung A ini ya misalkan ya nah ini saya klik open akan tampil di lembar kerja kita gambar atau foto yang kita inginkan tadi seperti itu sangat mudah pastinya tinggal pilih file ya open atau klik home tadi di sini ya untuk kembali ke halaman tadi ya dan kita cari gambar yang kita inginkan seperti itu oke silahkan sambil dipraktikan rekan-rekan di rumah membuka gambar apa saja yang tersedia di PC kalian atau laptop kalian dengan cara yang sama seperti tadi ya pilih home atau pilih file dan pilih open lalu kalian cari gambar yang kalian inginkan sehingga gambar tersebut tampil di layar atau tampil di area lembar kerja Photoshop kalian ya sudah dicoba oke sudah selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa area atau bagian-bagian yang nantinya akan sangat sering kita gunakan selama kita berproses dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop oke sebenarnya kalian tinggal menyesuaikan saja ya dari si tampilan dari si UI nya itu versi-versi yang terkini itu agak sedikit berbeda dengan versi yang sebelumnya tetapi secara susunan dia hampir sama di bagian atas masih ada file menu ya menurut saya menu bar ya menu bar masih ada seperti biasa dari file, edit, seluruh saya ingin help ya itu namanya menu bar lalu berikutnya ada option bar ya untuk pengaturan dan di samping kiri ini ada tool bar ya sama seperti di Corel Draw untuk bagian option bar ini akan berubah-ubah dengan tools yang sedang aktif ya seperti ini contohnya ketika saya klik yang namanya type tool maka nanti isi daripada option bar nya akan tentang pengaturan jenis huruf dan lain sebagainya begitu ya dan di bagian tengah adalah lembar kerja dan di bagian kanan itu ada panel ya dimana panel nya bisa untuk pengaturan properties misalkan untuk lembar kerja pewarna dan sebagainya dan juga ada panel layer ya dan nanti di Photoshop ini itu akan ada layering jadi kalau kita mengolah atau mendesain suatu hal semakin banyak objeknya baik dia gambar baik dia text baik dia shape ya itu akan semakin menambahkan layer-layernya seperti itu jadi dia akan menggunakan teknik layering dalam proses pengeditan seperti itu semakin banyak gambarnya pasti akan semakin banyak layer yang tampil nanti di bagian panel layer ya nah itu adalah beberapa bagian-bagian yang nantinya akan sering kita gunakan ya untuk berproses di aplikasi Adobe Photoshop seperti itu oke nah jika sudah sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik dasar basic ya dalam Photoshop yang nantinya bisa diterapkan di beberapa objek seperti gambar atau image ya atau juga bisa di text ya atau nanti juga bisa ada di shape ya jadi perlakuan ini akan sama jika oh di gambar bakal sama di text juga sama dan juga di shape juga sama ya jadi intinya adalah teknik dasarnya akan sama di objek apapun oke yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana cara transformasi objek ya transformasi itu kita berbicara tentang bagaimana cara memperbesar memperkecil objek merotate ya dan lain sebagainya nanti yang saya contohkan oke disini saya coba kita masih dengan gambar yang tadi ya kita masih dengan gambar yang tadi dan saya akan menambahkan satu buah lembar kerja baru dengan ukuran A4 saja nah sekarang rekan-rekan masih di rumah juga sembari membuka lembar kerja kosong dengan ukuran A4 dari menu file pilih new dan pilih bisa di-resend biasanya ya atau cari di bagian-bagian lain yang menampilkan ukuran lembar kerja A4 ya oke lalu pilih create seperti ini oke jika kalian lihat di layar kok gambar sudah kita buka itu hilang sebenarnya sudah hilang ya ini karena tampilannya tertutup dengan lembar kerja yang baru kita buka ya jadi kalian lihat di bagian atas ini itu ada tab ya ada dua tab ada tab untitled 1 ya ini untuk gambar kosong kita dan ada tab dengan nama gedung A untuk gambar gedung saya ya ini dia istilahnya menempel di bagian tabulasi atau di bagian tab ya jadi untuk mempermudah bisa kita pisah ya jadi saya klik dan drag ke bawah di bagian tab untitled seperti ini nah ini sudah terpisah ya dan saya klik lagi di bagian nama file gedung ya klik dan drag ke bawah dan dia sudah terpisah seperti ini ya dan biasanya kan seperti ini ya karena biasanya kita tuh kalau di photoshop itu penggambaran seperti mengerjakan puzzle ya di puzzle itu kan ada space ya ada space dan ada potongan-potongan gambar yang mana jadi potongan gambar kita susun di wadahnya di tempatnya nah jadi lembar kerja kosong ini kita menyebut sebagai wadah untuk puzzle-nya dan gambar gedung ini misalkan adalah sebagai potongan-potongan puzzle-nya ya nanti nah potongan puzzle di photoshop ini seperti gambar seperti text seperti shapes ya itulah potongan-potongan puzzle yang akan kita susun di lembar kerja kosong yang sudah kita siapkan sebelumnya ya jadi kita akan memindah-mindahkan oke cara memindahkannya itu mudah ya asalkan seperti ini bagian tab gambar dan bagian tab lembar kerja kosong itu sudah terpisah dan pastikan aktif di move tool ya move tool adalah tools yang ada di bagian atas toolbox yang icon-nya seperti tanda plus ya itu namanya move tool gunanya untuk memindahkan dan menyeleksi objek oke pastikan kalian sudah punya lembar kerja kosong dan pastikan kalian sudah punya gambar sebagai sampel nah kalau sudah coba pindahkan gambar sampel kalian ke lembar kerja kosong kalian cara bagaimana setelah mengaktifkan move tool atau klik move tool klik gambar kalian ya setelah kalian klik kalian tahan lalu kalian drag ke arah lembar kerja kosong seperti ini lalu kalian release kalian lepas klik kalian oke dan dikian ya gambar tadi sudah pindah ke lembar kerja kosong seperti ini oke bisa ya saya coba ulangi sekali lagi ini saya delete saya klik gambar gedung ini dengan menggunakan move tool pastinya lalu saya drag ke lembar kerja kosong dan saya lepas dan hasilnya adalah gambar sudah pindah ke lembar kerja kosong ya jika misalkan kita tidak membutuhkan lagi gambar aslinya kita bisa close atau bisa kita minimize sementara ya kalau saya saya minimize sementara nanti tinggal kita panggil dari window dan cari nama filenya oke setelah kita close berarti kita harus membuka gambarnya dari awal dari cari file open dan seterusnya dan seterusnya oke ya nah sekarang kita fokus di bagian lembar kerja baru ini ya nah jika kalian lihat gambar yang saya masukkan ke lembar kerja kosong tadi pada akhirnya memenuhi lembar kerja kosong tadi itu karena resolusi asli gambar gedung ini lebih besar dibandingkan resolusi pada lembar kerja A4 tadi maka hasilnya gambar gedung akan memenuhi ruang di dalam lembar kerja kosong tadi tapi jangan khawatir kita bisa menyesuaikannya agar gambar gedung tersebut bisa tampil secara utuh di lembar kerja kosong kita oke disini agar lebih leluasa area penglihatannya saya akan tempelkan di dalam tabulasi saya klik drag sedikit ke atas seperti ini ya kita juga bisa zoom in zoom out ya dengan menggunakan ALT lalu scroll mouse kita scroll atas bawah ya atau juga bisa menggunakan shortcut yaitu CTRL plus dan CTRL min CTRL plus itu untuk zoom in CTRL min untuk zoom out ya atau kalau pakai mouse kita tekan ALT dan scroll atas serta scroll bawah seperti yang saya lakukan saat ini ya oke saya buat seperti ini agar terlihat dia ada bagian gambar yang tidak tampil semua di layar ya oke disini kita lihat ada garis berwarna biru ya garis berwarna biru adalah indikator area gambar aslinya ya kalau tidak muncul pastikan sebelumnya kalian sudah men-checklist show transform control di bagian property bar atau option bar ini sudah ter-checklist ya kalau misalkan saya unchecklist dia seperti ini tidak ada area biru di sekitarnya dan ini akan sedikit akan sedikit sulit menentukan area gambar yang mana saja jadi dekat-dekat masalah pastikan nantinya show transform control nya dalam keadaan ter-checklist ya seperti ini dan di zoom out ya biar terlihat nah seperti ini nah kalau sudah tinggal kita coba kecilkan gambarnya ya bagaimana cara mengecilkan gambar ini sekarang kita masuk ke teknik transformasi ya cara mengecilkan gambar itu pastinya mudah ya sangat mudah tapi kita harus menggunakan cara yang tepat agar tidak terlalu membuang waktu nantinya jika kita akan memperbesar atau memperkecil gambar ya kita hindari menggunakan node ya node adalah kotak-otak yang ada di ujung dan di sudut ini ya node atas node kanan atas dan seterusnya kalau misalkan saya gunakan node yang di sisi itu kita akan mengecilkan seperti ini ya dan dia akan terpusat ke tengah ya atau juga kita bisa menggunakan node yang di sudut ya tapi dia akan ke area kiri bawah tergantung area tergantung dari mana arah kita ya agar dia terpusat di tengah kita bisa pakai sisi sesekali kita geser-geser boleh ya dengan menu klik dan kita drag seperti ini dan kita coba atur sampai gambarnya itu ada di dalam area lembar kerja kosong ya seperti ini silahkan dicoba pastikan jika kalian di rumah ada yang gambarnya terlalu oversize ya silahkan dikecilkan sehingga tampilnya di dalam lembar kerja kosong seperti ini jika memang dari awal sudah gambarnya kecil ya dan sudah terlihat secara utuh di lembar kerja itu sudah masalah ya dengan demikian jika sudah gambar sudah bisa tampil di lembar kerja ini ya kita tinggal lakukan hal selanjutnya ya sebelumnya segala proses di dalam photoshop yang berkaitan dengan transformasi objek tampilan terlihat di layar set adalah tampilan sementara yang mana hasil proses pengecilan atau pembesaran itu belum terterapkan karena belum kita apply ya cara meng-apply bagaimana cara menerapkan seperti apa jika kita lihat di option bar tanda checklist ya dan tanda forbidden nah itu berarti adalah dua tombol untuk menentukan apakah ya saya kecilkan objek ini atau tidak maka kita klik yang forbidden kalau iya kita klik tanda checklist kalau tidak ya dia akan kembali ke ukuran aslinya seperti itu saya coba kecilkan lagi seperti ini lalu kita klik tanda checklist di bagian option bar nah seperti ini sehingga tanda checklist di option bar sudah hilang berarti proses transformasinya sudah terterapkan oke kalau misalnya saya coba perbesar lagi dia akan muncul ada tiga cara untuk meng-apply atau menerapkan proses transformasi cara yang pertama tadi dengan cara klik tanda checklist di bagian option bar cara yang kedua adalah dengan meng-klik dua kali di gambar oke hilang ya tanda checklist di atasnya oke atau cara yang ketiga adalah kita tekan tombol enter di keyboard masing-masing seperti ini ya itu untuk menerapkan proses transformasi jadi secara kata lain di photoshop ini kita agak terbatas ruang geraknya kalau misalnya proses yang sebelumnya belum terterapkan ya jadi kita tidak bisa menambahkan gambar atau merubah lain sebagainya jika proses transformasinya masih belum terselesaikan atau dalam keertian belum kita apply ya apply-nya bisa dengan klik tanda checklist di atas klik dua kali di gambarnya atau tekan atau tekan tombol enter di keyboard masing-masing sehingga tanda checklist di bagian option bar tidak tampak lagi seperti yang sudah kita lihat di layar saat ini begitu ya cukup mudah pastinya ya ya itu tadi saya menjelaskan dengan cara memindahkan gambar ke dalam lembar kerja kosong karena apa karena kalau kita berbicara photoshop yang kita gunakan untuk membuat media promosi berarti kita analogikan sebagai sebagai puzzle yang mana ada sebuah wadah untuk menyusun gambar-gambarnya dan ada potongan-potongan gambarnya tersebut ya jadi gambar teks dan shape adalah potongan puzzle dan lembar A4 itu adalah wadahnya yang akan kita susun sembingan terupa sehingga kita bisa lihat hasilnya bahwa oh ini loh gambar hasil akhirnya oh ini loh desain pada akhirnya seperti apa terima kasih Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran.